Halo teman-teman semua, selamat datang di IRW Channel Gua tau banyak banget diantara kalian yang udah nungguin video-video kayak gini, kenapa? Karena baru aja tadi malem, itu gua ngeposting sebuah gambar di instastory instagram Di akun IRW Channel, kalian bisa follow buat kalian yang belum Belum follow maksud ya Di situ gua ngeposting kalau misalnya gua udah update seluruh file PES 2020 yang gua punya Jadi semua lisensi gua udah dapet, kayak misalnya dari lisensi Premier League, lisensi La Liga Bundus Liga sih untuk sementara masih belum, katanya hari ini bakal diupdate Tapi ya pokoknya nanti kalian ikutin aja maksud dari omongan gua ini gimana, nanti kalian bakal ngerti sendiri Terus abis itu gua juga nunjukin disitu kompetisinya udah ada Liga Champions Udah ada kompetisi Asian, apa ya, Asian Cup ya kalau nggak salah ya, gua lupa pokoknya Lengkap, semua ada, bahkan Europa League juga ada Padahal sebenernya di PES 2020 itu sendiri, semua kompetisi yang tadi udah gua sebutin itu nggak ada sama sekali Karena mereka tidak memegang lisensi resminya Semua lisensi resminya dipegang oleh FIFA Nah kenapa gua bisa punya semua lisensinya dan lengkap, itu karena gua menggunakan yang namanya patch Atau kalau di PS4 itu disebutnya option file Dan gua sudah membeli patch dari salah satu website yang ada di Inggris kalau nggak salah ya Karena waktu itu gua belinya menggunakan pound sterling Jadi kalau nggak salah harga yang paling tingginya itu 10 pounds Sedangkan yang paling rendahnya itu 5 pounds Nah gua mencoba untuk membeli yang 10 pounds ya Itu nama websitenya adalah patchuniverse.com Nah setelah gua beli disana ternyata bener-bener dikasih tau semua tutorialnya Khususnya untuk patch 4 dan juga PC Dan gua disini bakal nge-share kepada kalian secara gratis Ya, gua bakal nge-share semuanya secara gratis Jadi kalian nggak perlu beli lagi ke patch universe Walaupun gua nggak tau ini sebenernya ilegal atau nggak Cuma dalam artian Kalau misalnya dari segi patchnya itu sendiri Mereka aja membolehkan Mereka membolehkan untuk seluruh editor yang ada di seluruh dunia Khususnya misalnya patch universe Itu membuat editannya masing-masing Untuk melengkapi game patch 2020-nya Kenapa gua memberikan ini gratis kepada kalian Karena yang pertama memang gua sudah membeli Ininya apa License ya Gua udah membeli secara resmi gitu loh Dari patchuniverse.com Dan gua tau mungkin beberapa diantara kalian Ya bisa juga beli langsung kesana Cuma Apa ya Ya ibaratnya Mungkin kalian ada beberapa yang masih belum tahu Ada yang belum yakin atau gimana Makanya Disini gua bakal kasih tutorial Tapi hanya untuk versi satunya doang Jadi buat temen-temen Kalau misalnya yang pengen dapetin versi yang kedua Versi ketiga atau versi seterus ya Karena kan memang Si versi universe ini bakal terus update tuh Setiap bulan atau bahkan Gua nggak tau ya setiap bulan atau setiap kapannya Tapi yang jelas mereka bakal terus update Untuk Apa namanya Melengkapi PES 2020 Kalian nanti Kedepannya selama satu tahun ke depan Itu mereka bakal update terus Cuma disini gua bakal kasih ke kalian Secara gratis Itu hanya versi satunya aja Jadi ya langsung aja ya Tanpa basa-basi lagi Disini Kalian langsung aja Cek link di description box di bawah Itu adalah Folder PES Yang udah gua upload Di zipifiles.com Jadi Nanti kalian bakal ngebuka halaman ini Ada namanya PES 2020 PC IRW Option Files Versi 1.2 Ya Kemudian kalian download aja Setelah kalian download Kalian buka Foldernya Nah ini Udah langsung keliatan ya Buat kalian yang Buat kalian yang penasaran Ini PES Universe Ini versinya PES Universe Yang udah gua convert Jadi Versi punya gua sendiri Yang ini Itu gua taruhnya di installer Terus gua taruh di Mana ya Bentar Nah ini dia Ini Jadi Folder Yang akan kalian dapatkan Dari kalian download ini Adalah folder ini WPES W-E-PES Gitu Nah kemudian Seluruh Folder Atau seluruh isi Yang ada di dalam folder ini Kalian copy aja Kalian klik copy Terus kalian menuju ke Dokumen Nah ini langsung Menuju Menuju ke tutorialnya ya Jadi ini gua gak pake lama-lama lagi Kalian masuk ke folder Konami Oh iya Pastikan kalian udah pernah Membuka Atau memainkan PES 2020 kalian ya Jangan sampe Kalian belum pernah mainin Jadi bener-bener Kalau misalnya kalian udah pernah mainin Itu nanti semua folder ini Pasti ada Semua folder ini Sudah terbuat Secara otomatis Dari PES nya Kalian menuju ke E-Football PES 2020 Pastinya Nah terus kalian Dapetin Apa namanya Ada folder-folder Seperti ini nih Ada folder angka Ada folder mount Ini gua gak tau ya Mason mount atau gimana Kemudian ada folder W-E-PES juga Nah cuma disini kosong Gak ada apa-apa Karena memang Ini yang akan kita replace Gitu loh Jadi kita Paste aja disini Ya Oke Sudah di replace Isinya semua sudah Terisi Apa sih maksudnya Jadi Di dalamnya sudah terisi ya Di folder W-PES nya Dari Folder yang tadi nih Yang ini Yang PES 2020 PC IRW option files Oke Setelah itu Kalian close aja Udah sesimpel itu Sebenernya Kalian close Terus kalian buka deh gamenya Gitu Nah Kita langsung lanjut aja Ke tutorial yang berikutnya Di dalam game PES 2020 nya ya Let's go Oke guys Ini dia Setelah kalian tadi Memindahkan folder W-PES Yang udah kalian download Di link description box Di bawah Ke folder Konami Yang ada di dokumen kalian Di PC kalian Kalian langsung aja Menuju ke Gamenya Kalian buka gamenya Seperti apa yang gua lakukan Terus kalian coba cek dulu nih Di mode kickoff Apakah Club-club Atau semua license nya itu udah Tergantikan atau belum Yang pastinya Sebenernya Itu belum Karena memang kalian harus Melakukan editing lagi Di dalam game ini Jadi Ini pokoknya gua Ngasih contoh aja Ke kalian Kalau misalnya Setelah kalian paste Semua folder tadi Itu gak mempengaruhi apa-apa Jadi bener-bener Masih belum ada license ini Premier League Masih namanya English League Bahkan di dalamnya Masih kayak gini-ginilah Aston RB Aston Villa Bournemouth RB Jadi mereka bener-bener Semuanya Belum License nih Oke Jadi kalian back aja Kalian menuju ke Menu awal tadi Nah disini kalian menuju ke Menu settings Disini Lalu kalian menuju ke Menu edit Nah Disinilah yang gua bilang Kenapa Sebenernya Menambahkan patch Atau option file Di PES Itu legal Jadi Dari pihak Konami Sendiri memang Membolehkan ya Membolehkan seluruh editor Yang salah satunya adalah PESUniverse.com Untuk mengedit Atau meng-custom Semua license Ya seperti jersey Atau kompetisi Dan lain-lain Itu menjadi Real Di PES 2020 Jadi membuat Gamenya ini menjadi Lebih hidup Ibaratnya Dan PES membolehkan Selama Kalian itu Membeli gamenya Original Jadi bener-bener Tutorial patch ini Adalah bener-bener Untuk teman-teman Yang punya Game original Yang udah dibeli Melalui steam Dan gua pastikan Memang Tutorial ini Tidak bisa Untuk Menginstall Apa namanya Untuk Di install Di PES 2020 Yang versi bajakan Kalau misalnya Versi bajakannya Udah keluar Nah Gua bener-bener Gak rekomendasi Kalian Untuk menggunakan Versi bajakannya Karena Ya Kalian bener-bener Harus support Kalian harus support Konami Yang udah capek-capek Bikin game PES 2020 Untuk musim ini Dengan cara Membelinya aja Membeli gamenya doang Untuk patchnya Segala macem Ya itu Terserah kalian Kalian boleh beli Atau enggak Cuma disini Karena gua Beli Dan itu harganya Sekitar 180 ribuan Dan gua kasih tutorialnya Ke kalian secara gratis Hanya versi Satunya aja Jadi kalau kalian mau Support juga editornya Boleh banget Kalian beli aja Di PESUniverse.com Untuk yang versi-versi Yang selanjutnya Makanya disini Gua cuma kasih yang versi Satu doang Dan gua bukannya Pelit atau apa ya Karena memang Gua gak pengen Kalian bener-bener Nikmatin semua Dari PES Universe Secara Gratis Dan by the way Ini gua gak Diendor sama sekali Jadi ini gua bener-bener Murni Gua pengen bikin Video ini Untuk membantu kalian Ibaratnya Buat kalian yang bingung Nyari patch yang terpercaya Yang misalnya Bebas virus Atau gimana Itu kalian bisa Ke PESUniverse.com Terus Bayar selama Satu tahun penuh Nanti kalian bakal Dapat update Terus-terusan Bahkan update-nya Katanya bisa sampai Versi Sepuluh mungkin Versi dua belas Versi lima belas Atau Pokoknya banyak Jadi Setiap bulannya Nanti kemungkinan Bakal update terus Dari sisi Overall rating Apa segala macam Itu Pasti semuanya update Oke Kita langsung aja Menuju ke edit Di sini Ke menu edit Terus Oke Setelah kalian Berada di menu edit Di sini Kalian langsung aja Menuju ke Import Or export Kalian klik Kemudian Yang pertama banget Kalian harus lakuin Adalah import team Dan Ya Ini Untuk import team Sebenernya Sudah langsung Ter-generate Jadi Hasil importan Ini Mengacu Kepada Folder Documents Konami E-Football Dan juga Webpass Yang sebelumnya Udah kalian Paste Yang udah Kalian paste Ibarat ya Jadi Ya ini dia Bener-bener Simple banget Jadi kalian Nggak perlu Otak-atik Apa segala macam Cukup taruh Folder yang udah Kalian download Sebelumnya Ke folder Webpass Yang ada di Documents Beres Beres Udah Ini tinggal kita Generate aja Langsung Kalian tinggal klik Oke Nah setelah itu Data-datanya udah ada disini semua Kalian pencet kotak Ya Setelah kalian pencet kotak Itu semuanya sudah Ter-checklist ya Sudah tercentang Lalu kalian pilih Go to advanced settings Pencet X Setelah itu Ini kan ada dua nih Dua kotak yang Tidak ter-checklist Ya sebenarnya kalian diemin aja Nggak usah di checklist ya Jadi bener-bener Kalian biarin aja Kayak gini Terus kalian klik Oke setelah itu Nah setelah Kalian klik oke Baru deh Data-datanya semua Di import Masuk ke dalam Game Pass 2020 nya Jadi seperti itu ya Simple nya seperti itu Oke Anggap aja Untuk Import team Sudah selesai Jadi Tadi tuh Udah gue praktekin ya Ibaratnya Total kalau nggak salah Ada 108 team Total Dan itu banyak banget Dan pastinya Membutuhkan waktu Yang cukup lama Kalau misalnya tadi Gue paksain Untuk import team Saat ini juga Ibaratnya gitu ya Oke kemudian Yang harus kalian lakukan Selanjutnya adalah Import competition Kalian klik Import competition Sama kayak tadi Langsung di generate Langsung ke folder Yang dimana kalian tadi Udah paste sebelumnya Lalu klik oke Dan ya Ini dia Ini total ada Banyak juga nih ya Gue nggak tau ini total Ada berapa Tapi yang jelas Ada Champions League Europa League UEFA Super Cup Libertadores Viva Viva Club World Cup Kalau nggak salah Dan lain-lain Banyak pokoknya Kompetisinya Jadi kita langsung Pencet kotak lagi Seperti biasa Supaya ke checklist semua Terus abis itu Kalian pencet X Di go to advanced settings Sekali lagi Nggak usah dicentang nih Untuk overwriting image file Of the same name Nggak usah dicentang Kalian langsung klik Oke aja Setelah itu Eh bentar Ini ya Klik oke nya yang ini Yang starting data import Kalian klik oke Nah disini ada 31 data Mungkin ini bakal Gue diemin aja Kalian bisa tungguin nanti Sampai Totalnya ada 31 Nah kalau ini kan Agak cepet ya Soalnya kalau yang Importing team Tadi cukup lama Dan sebenarnya Tadi udah gue import Jadi Di video ini kan ada yang namanya Teknik editing ya Dan gue udah ngedit itu Gue sebenarnya udah Udah mengimport duluan Untuk Apa namanya Untuk import teamnya Nah untuk import Competition Ini saat ini lagi kita import Dan finish Selesai Jadi finishnya kayak gini ya Jangan sampai ada yang tulisannya fail Kalau ada yang tulisannya fail Berarti Ada satu step Atau dua step Yang mungkin kalian Apa ya Ibaratnya yang mungkin Tidak kalian perhatikan baik-baik Jadi salah Makanya Makanya kalian harus bener-bener Memperhatikan dengan seksama Apa yang udah gue omongin dari tadi Gitu ya Oke abis itu kalian klik ok Terus Udah Kelar abis ini Import team udah Import competition udah Terus abis itu Kalian pencet bullet Atau back Coba kita lihat di competition Disini Yap Ini dia Semuanya udah berubah Ada UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Super Cup Bahkan ada Conmebol Libertadores Ada FIFA Club World Cup juga Terus di Liga Belgium Ada dua Liga di Denmark Ada satu Di Inggris Ada banyak Ada Premier League Skybet Championship Skybet Playoff Itu ada juga Kemudian ada FA Cup dan juga FA Community Shield Ini lengkap banget Sumpah Di Perancis Ada kompetisinya Yaitu Tropei Champions Ini kayak FA Cup di Inggris Lai Barat ya Kalau di Itali Itu ada Seri BKT Ini gue gak tau sih Seri BKT apa Tapi yang jelas Seri A sama seri B Itu udah pasti ada Udah pasti termasuk Yang ini tuh Ibaratnya cuma kompetisi Di luar itulah Oke ini semuanya Pokoknya udah lengkap Kalian tinggal lihat aja Masing-masing Ya Jadi bener-bener Gampang banget caranya Asalkan kalian Punya Akses ke Pesuniverse.com Oke Setelah itu Kita ke Competition Structure Nah ini penting juga nih Kalian jangan sampai salah Karena kan ini Di versi PC Belum ada Bundesliga nya ya Setau gue ini Masih dalam Proses pengembangan Untuk proses Apa Untuk Yang di PC Kalau yang di PS4 Itu sudah ada Yang Bundesliga Tapi untuk yang di PC Katanya belum Jadi mungkin Yang Bundesliga nanti Tutorialnya gak akan Gue sertakan Jadi sorry banget guys Gue cuma bisa Kasih tutorial ke kalian Satu doang Sekaligus Ini gue kasih free Untuk temen-temen semua Jadi temen-temen Yang punya game PES 2020 Bisa mainin Full license Tanpa harus Bayar ke PES Universe Baikan gue Oke oke Kita lupakan Jadi intinya Seperti itu ya Gue bakal kasih Cuma satu akses Untuk yang lain-lainnya Tidak Sorry banget ya Jadi untuk kalau misalnya Nanti ada Bundesliga update Sorry banget Gak bisa gue sertain Jadi mendingan kalian Berlangganan aja PES Universe Gue jamin Kalian gak nyesel kok Cuma 180 ribu ya Paling tinggi Yang paling tertingginya Harganya 180 ribu Kalian bisa dapetin Semua keuntungannya Bisa dibaca aja Langsung di website-nya PES Universe Untuk yang 5 pounds sterling Juga ada Itu sekitar 80 ribu Cuma bedanya Apa gitu Gue pokoknya lupa lah Ada perbedaannya disitu Statistik perbandingannya Apa-apa aja Baik yang 5 pounds Atau yang 10 pounds Kalian bisa cek aja Di website-nya PES Universe.com Kemudian nih Sampai sini Masih belum selesai ya Kalian klik dulu Competition Structure Dan ini cukup penting nih Untuk Apa namanya Klub-klub Kayak Bayern Munich Borussia Dortmund Kan ini kan masih belum ada Bundus Liga nya nih Jadi disini kalian Bisa atur Draw Size Ini dari Khususnya yang PAU League PAU League Itu dari 20 Kalian atur Jadi 18 Nah ini PAU League Kalau gak salah Bakal jadi Bundus Liga Kalau gak salah ya Seinget gue Karena dari tutorialnya Kayak gitu bilang ya Jadi ini untuk sementara Bakal jadi Bundus Liga Si PAU League Tapi nanti kalau udah ada update Itu bisa di update lagi Bisa Bisa jadi Bundus Liga Literally Bundus Liga gitu loh Jadi ya Kayak gitu ya Setelah selesai semua Untuk Tim juga nih Disini kalian mungkin bisa cek Sudah Berubah jadi Premier League Luar biasa PES Universe Keren banget sumpah Semuanya udah resmi ya License nya Logonya Nama-nama timnya Bahkan pemain-pemainnya juga Harus ya Coba kita cek Players Oh Bukan di Players Berarti Nanti Kita ngeliatnya Pas udah di Lobby Harusnya Disini gak bisa Yaudah Abis itu Kalian tinggal klik save aja Do you want to overwrite This data Yes Kalian klik yes Oke Overwrite data process Yes Lagi Oke Beres deh Kayak gitu Udah Kalian back aja Pencet bullet Terus Kita masuk ke Lobby Dan sekarang kita cek lagi Ke Local Match Sambil kita liat ya Misalnya apa nih Manchester United Versus Manchester City kali ya Kita cek satu-satu Kalau MU sih udah pasti Dapet license ya Jangan Luka Jovic Ada Eden Hazard Apa belum ya Kita cek Sama-sama Ini dia Oke Cakep Udah Udah lengkap semuanya Jersinya juga bagus banget Sumpah HD ya HD version Kalian bisa liat Jersinya Aspili Quetta Sama jersinya Luka Jovic ya itu ya Kalau gak salah ya Gila banget sih Gila banget sih parah Coba kita cek uniformnya Jersinya Dapet tiga guys Sumpah loh Dapet home Away sama Third kitnya Wah keren sih Ini lengkap banget sih Terus Away nya Untuk Real Madrid Iya bener Yang ini Yang biru tua gitu ya Agak kehitaman Dan third kitnya yang ini Oke Keren banget sih Sumpah Sampai tiga loh Kemudian kita coba Cek stadium Ada 52 total ya Untuk stadium Kayaknya masih Gak gitu update banget ya Ini masih sama Kayak bawaannya PES Sepertinya Karena memang Yang di update itu Cuma Jersey Sama Club-club Yang tidak punya lisensi Sama Apa nya lagi ya Transfer pemain kali ya Beberapa transfer pemain Yang belum fix Udah di fixin Sama si PES Universe Ini Ya ini Kayaknya belum semuanya sih Ini stadiumnya Bener-bener Yang emang Resmi aja Tapi Katanya Ini kalo yang gue denger ya Katanya kalo pas main Master League Itu semuanya lengkap Walaupun memang Stadionnya itu Bukan stadion Stamford Bridge misalnya Cuma namanya Stamford Bridge Jadi kayak Kayak kita bener-bener Lagi main di Stamford Bridge Ibaratnya Jadi Itunya untuk 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 detail Seperti itunya Masih lengkap Cuma kalo untuk Lapangan Autentiknya Disini memang tidak ada Sepertinya ya Kayaknya sih Gak ada sih Karena gak semuanya Dapet kan Oh Stamford Bridge Ada Oh my god Ternyata ada Ternyata ada Atau ini Oh iya Ini Ini setiap Laga Home Kayaknya pasti beda-beda sih Pokoknya Kalian gak usah khawatir Semua club Kayaknya sih Udah dinamain ya Ini kan karena Gue pakenya Chelsea Jadi namanya Stamford Bridge kan Jadi udah Kalian gak perlu Mikirin hal tersebut lah Mungkin kita coba Kali ya Kita coba Kita coba Siang-siang Kita main di Stamford Bridge Apakah lapangannya Sama nih Kalo lapangannya sama Kayak Stamford Bridge Di Relief Kacau sih Kita coba Cek untuk Seragamnya Ini By the way Gue gak main gameplay ya Jadi ini cuma Tutorial aja Buat temen-temen Sama sekalian Ngecek deh Dari sisi Stadiumnya Oke kita Coba langsung Kick off Bentar Gila sih Ini 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 yang bikin Komunitas Space Sangat Luar biasa Kompak tuh Berkat ini Kalo menurut gue Karena memang Dari sisi Space nya sendiri Itu bener-bener Membolehkan ya Untuk kita Melakukan edit Nah ini Stamford Bridge nya Beda banget sih Tapi Hmm Ya 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 Dari segi bangunan Mirip Tapi Dari segi Apa ya Dari segi Desain Itu gak Bangunannya Oke lah Agak mirip-mirip Stamford Bridge Walaupun ini Masih agak Ketinggian ya Lapangannya ya Tapi dari segi Desain ini Beda banget sih Gak kayak Stamford Bridge Cuma kalian bisa Lihat Jersinya Wuh Supporternya Semua Ini udah HD banget sih Ibaratnya Dan Ada beberapa Pemain yang Mukanya masih Generic tuh Kayaknya ya Gak semuanya Ada Dan pastinya Nanti bakal terus Di update Sama Si Pest Universe Jadi buat temen-temen Kalo misalnya Apa namanya Kalian Pengen Dapetin update Terus-menerus Ya kalian tinggal Angganan aja Di Pest Universe Karena Gue gak akan Kasih tutorial lagi Gue cuma kasih tutorial Sekali ini doang Jadi bener-bener Kalian nanti bisa Merubah Semua Jersey Semua Semua License team Itu jadi ada Di Pest 2020 Cuma Kalo untuk update Selanjutnya Sorry to say Gue gak bisa Kasih Karena memang Ya Gak fair aja Doang Kalo misalnya Kita Ibaratnya Beli Terus abis itu Kita share Dengan cuma-cuma Ibaratnya kayak gitu Dan Memang Gue juga gak enak juga Sama Orang Pest Universe Yang ibaratnya Udah susah payah Mendesign patch ini Terus Ternyata Kita bagi-bagi Secara gratis Itu dari segi Etika Dalam hal Apa namanya Dalam hal Bertransaksi Dalam hal Menggunakan suatu produk Itu sebenernya gak baik Mendingan kalian langsung aja Menggunakan Si Pest Universe Itu sendiri ya Jadi Gue saranin Kalo emang kalian mau install ini Gak apa-apa Cuma gak lengkap Kalian Gak bisa dapat update selanjutnya Kecuali memang kalian mau Berlangganan Itu baru kalian pasti Langsung dapat update Untuk yang selanjut-selanjutnya Gitu ya Oke ini dia Kita cobain kali ya Bentar aja sih Gak usah lama-lama Ih tapi ini Keren sih Ini jujur Lebih HD loh Gambarnya Entah kenapa Wah gila Ini sih keren banget sih Walaupun tadi nama Nama pemainnya Masih ada yang Eh bukan nama pemain Apa Wajah pemain masih ada yang jenerik ya Kayak Mason Mount Ini kayaknya gak mirip deh Uh hampir masuk pak Nih Kalian bisa liat nih Untuk Mason Mount Mirip tapi gak terlalu sih Kalau menurut gue Masih miripan di Viva Di Viva tuh bagus banget Mason Mount nih Ini masih agak kurang Tapi ya Ya it's okay lah Namanya juga masih update awal kan Ibaratnya Jadi kalian tinggal tunggu aja Update-update berikutnya Dan jangan lupa di Itu ya Jangan lupa di Subscribe Itunya Pace Universe nya Kalau kalian mau Dapetin update yang berikutnya Oke Udah sih cukup ya Gitu aja Untuk tutorial kali ini Atau Kita cobain goal dulu Gak usah deh Kelamaan Udah ya Ini kita back aja Semoga kalian udah lihat Tadi Apa aja sih Keuntungannya Dan apa aja sih Kekurangannya Yang ada di Pace Universe Gak semuanya yang untungin Sebenernya ya Ada juga yang Masih dalam Tahap proses pengembangan Ibaratnya kayak Bundus Liga nya Itu tadi Bundus Liga nya Belum gue kasih lihat ya Nih bentar Bundus Liga nya itu Masih belum ada guys Jadi disini Katanya Gak tau kapan ya Hari ini apa Bakal di update Katanya ya Untuk PC Kalau untuk Pace 4 Katanya sih udah ada Kalau untuk Kalian yang pakai Pace 4 Itu aman Bundus Liga udah 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 ada lah pokoknya Nah ini gak ada ya Bundus Liga Adanya di Pio League P.E.U Dan ini Oh Dan ini Bayer Muncen juga udah Dikurangin kayaknya Bayer Muncen disini nih Nah masih disini ya Bayer Muncen nya masih disini Gue gak tau tuh Kenapa alasannya Dikurangin jadi 18 ya Soalnya gue liat Tutorial nya kayak gitu Harus ngurangin jadi 18 Entah ya Gue gak tau ya Tapi yang jelas Mungkin itu Untuk tahap selanjutnya Kita install patch sih Makanya Pio League nya Dibikin 18 Gak tau sih Ya pokoknya tadi Pokoknya Kalian ikutin aja lah Semua tutorial yang gue kasih Karena itu gue Baca langsung dari Website resminya Pace Universe Dan buat temen-temen Kalau Ya pasti ini mah Masih kurang lah ya Updaten kayak gini doang Ini masih update Update paling awal gitu loh Update beginner Ibaratnya Pasti kalian masih Butuh yang lebih lagi ya Kalian tinggal Langganan aja Ke Pace Universe Sekali lagi nih Gue gak di endorse Gue bener-bener bayar Kalau kalian gak percaya Gue bayar Kalian bisa cek Instagram gue Di Di story gue Itu gue upload Berapa sih harga Untuk Pace Universe ini Kalau dikonversikan Ke Indonesia Itu udah gue upload Kesana Dan kalian bisa cek aja Jadi bener-bener nih Gue murni gak dibayar Dan gue bikin video ini Bener-bener gue pengen Sharing aja nih Untuk patch tahap awalnya Ke kalian semua Jadi yaudah Mungkin segitu aja dulu Untuk video kali ini Thank you buat semua Yang udah nonton Semoga bermanfaat Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga Buat yang belum And see ya guys On the next video Goodbye Thank you guys